Tiga perempuan yang dijangkau oleh Yesus Kristus untuk mendapatkan rahmat keselamatan. Siapa sajakah mereka itu? Yang pertama adalah wanita Samaria di Sumur. Bahwa pada mulanya, murid-murid Yesus dalam perjalanan menginjilnya telah melewati wilayah Samaria, namun mereka tidak pernah memberikan kesempatan bagi orang-orang Samaria untuk mendengar kebenaran firman Allah. Hal itu disebabkan karena sejak dari zaman jauh sebelumnya, orang-orang Samaria terus-menerus berada dalam konflik dengan orang Yahudi, yaitu tentang masalah akidah atau doktrin dan peribadatan. Permusuhan tersebut sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Dahulu orang Samaria yang keturunannya adalah merupakan hasil campuran antara orang Israel dan bangsa-bangsa non-Israel itu pernah ingin berpartisipasi dalam membangun baik suci di Yerusalem. Tetapi keinginan mereka itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dengan alasan karena perkawinan mereka dan juga budaya penyembahan berhala yang ada di sekitar mereka, serta pandangan mereka yang tidak konservatif. Dan akibat dari penolakan tersebut, maka orang Samaria membangun kuil mereka sendiri di gunung Gerizim. Oleh karena itu tidaklah heran mengapa murid-murid ingin melewatkan Samaria untuk pemberitaan Injil. Karena daerah Samaria dianggap sebagai tanah yang tidak subur untuk pemberitaan Injil. Tetapi Yesus justru melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh para muridnya. Yesus menyadari bahwa roh kudus telah menciptakan penerimaan di hati seorang wanita. Dalam sebuah perjalanannya, Yesus sengaja melewati daerah orang Samaria. Dan di sana Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria yang hendak mengambil air di sumur desa. Dan hasil dari percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria itu, akhirnya membuat wanita Samaria tersebut menjadi bertobat. Dan pertobatannya yang dramatis tersebut, akhirnya telah mempengaruhi banyak orang yang ada di kota itu. Yang kedua adalah wanita kanaan. Wanita yang diceritakan dalam kitab Matius pasal 15 adalah seorang kanaan. Ketika Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, datanglah seorang perempuan kepada Yesus. Perempuan itu meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan dan menderita. Pada awalnya Yesus dengan sengaja menolak permintaan perempuan tersebut. Namun perempuan tersebut tetap bertahan dan terus meminta supaya Yesus menolongnya. Ternyata dengan sikap Yesus tersebut telah membuat iman perempuan itu semakin tumbuh. Akhirnya Yesus mengabulkan keinginan wanita kanaan itu dan kemudian membuat pernyataan yang luar biasa. Yaitu bahwa tidak ada pemuka agama di Judea pada waktu itu yang imannya dapat disamakan dengan besarnya iman seorang wanita kanaan miskin tersebut. Yesus secara terbuka mengatakan Hai ibu, besar imanmu. Tertulis dalam Matius 15 ayat 28. Yesus memberikan kepada wanita tersebut salah satu pujian terbesar yang bisa diberikan oleh guru agama manapun. Yang ketiga adalah wanita pelacur orang Yahudi. Wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan parfum yang mahal adalah seorang Yahudi. Seorang wanita yang memiliki reputasi buruk di tengah masyarakat. Seorang wanita yang telah gagal dan sering berbuat dosa. Namun dia juga adalah seorang yang diampuni, diubahkan, dan kehidupannya dijadikan baru kembali oleh Yesus. Ketika orang lain mengkritik apa yang sedang dilakukan oleh perempuan itu kepada Yesus, tetapi ternyata Yesus memuji dan menyetujui tindakannya. Yesus memuji iman wanita Yahudi yang sebelumnya adalah sebagai pelacur. Wanita Yahudi itu dengan imannya yang besar percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Sebelumnya Yesus telah mengatakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan diserahkan kepada penguasa dan akan disalibkan. Markus 14 ayat 8 Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Dan Yesus juga menyatakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu. Markus 14 ayat 9 Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sesungguhnya para wanita tersebut adalah dapat juga melambangkan kita sebagai umat Tuhan. Di mana di banyak ayat dalam Alkitab para umat Tuhan sering dilambangkan sebagai wanita, perempuan, gadis, pengantin, istri, ataupun mempelai perempuan. Jadi maknanya adalah bila kita mau meminta pertolongan Tuhan atau kita telah banyak berbuat dosa, baik itu adalah sebagai pelacur secara jasmani, maupun kita melacurkan atau mencampurkan kebenaran firman Tuhan dengan ajaran-ajaran duniawi, namun bila kita mau bertobat meninggalkan semuanya itu dan beriman menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita pun akan beroleh rahmat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus.